Intro Awalnya diremehkan media asing ini akhirnya ikhlas akui kehebatan squad Sinteyong Dan AFC ulas kekuatan timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 Ivar Jenner, Justin Habner, Marcelino Ferdinand harus diwaspadai Simas lengkapnya disini hanya di Kamus Bola untuk Anda Ya persiapan timnas Indonesia U23 Asuhan Sinteyong jelang Piala Asia U23 2024 sudah semakin matang Sebelumnya timnas Indonesia U23 dalam laga uji coba pertama di kalahkan oleh Arab Saudi U23 dengan skor 31 Ya menanggapi kekalahan tersebut Sinteyong langsung berbenah hingga akhirnya berhasil menang di laga uji coba yang kedua Melawan Uni Emirat Arab U23 dengan skor 01 Harus diakui bahwa timnas Indonesia U23 ini dari awal sudah diremehkan banyak pihak Ya bukan tanpa alasan dari segi susunan pemain pun terlihat timnas Indonesia U23 harus kehilangan beberapa pemain kunci Pemain andalan timnas Indonesia terganjal restu dari klub asalnya untuk bisa bergabung bersama timnas Indonesia U23 Karena memang Piala Asia U23 tidak termasuk dalam agenda FIFA Oleh karena itulah Sinteyong harus memutar otak untuk bisa memaksimalkan timnas Indonesia U23 dengan pemain yang ada Salah satu media asing asal Vietnam Soha pun mengakui bahwa timnas Indonesia U23 sempat diremehkan Bahkan sejak menjalani laga uji coba melawan Uni Emirat Arab U23 pun Timnas Indonesia sudah mendapat pandangan yang negatif Mulai dari perbandingan di atas kertas antara timnas Indonesia U23 dengan Uni Emirat Arab U23 Uni Emirat Arab U23 juga pernah meraih gelar di ajang Asian Games 2018 Serta selalu menjadi peserta di ajang Piala Asia U23 Beda jauh dengan timnas Indonesia U23 yang baru kali ini mengikuti kompetisi tersebut Uni Emirat Arab U23 itu meraih medali perunggu Asian Games 2018 Dan memiliki tiket untuk mengikuti Olimpiade 2012 Tim ini merupakan tamu tetap Piala Asia U23 Sedangkan timnas Indonesia baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut Tulis Soha Ya menurut media asal Vietnam ini mungkin segala perbedaan antara timnas Indonesia U23 Dengan Uni Emirat Arab U23 tidak muncul di dalam laga uji coba Namun dalam pertandingan latihan ya mungkin perbedaan tersebut tidak terlihat di lapangan Karena kedua tim lebih banyak melakukan uji coba Kata media Vietnam tersebut Ya meski begitu Soha tetap mengakui bahwa tim inti timnas Indonesia U23 Yang diterjunkan oleh Sintayong berhasil mendominasi pertandingan dini hari kemarin Timnas Indonesia menurunkan squad dengan banyak pilar timnas dan mendominasi lawannya Tulis Soha Maka dengan kemenangan tersebut bisa mendorong kepercayaan diri timnas Indonesia U23 Untuk terus tampil gemilang walau tidak diperkuat pemain andalan Sintayong Ya kemenangan atas Uni Emirat Arab U23 sudah membawa kepercayaan diri bagi timnas Indonesia U23 Dalam konteks banyak kesulitan dari segi kekuatan Banyak pilar naturalisasi yang tidak bisa mengikuti turnamen karena dicegah oleh klub Kata media Vietnam Soha Ya timnas Indonesia akan mulai berangkat menuju ke Qatar pada 10 April Dan melakukan persiapan jelang pertandingan perdana pada 15 April 2024 Dalam dua laga uji coba timnas Indonesia U23 mengalami kalahan satu kali dan menang satu kali Maka dengan persiapan ini timnas Indonesia U23 Sohan Sintayong Diharapkan mampu meraih hasil terbaik dalam piala Asia U23 2024 Kita belakang informasi bola selanjutnya Ya konfederasi sepak bola Asia lewat situs resminya Mengulas kekuatan 4 peserta piala Asia U23 2024 Kempat tim itu adalah timnas Qatar U23 Timnas Australia U23 Timnas Yordania U23 Dan timnas Indonesia U23 Khusus untuk timnas Indonesia U23 AFC terpukau dengan cara tim berjulukan Garuda Muda itu Yang lolos keputaran final piala Asia U23 Yang akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 Armada Sintayong ini memang mengamuk di kualifikasi piala Asia U23 dengan menjuar Rai Group Setelah membantai timnas China Taipei U23 9-0 Dan timnas Turkmenistan U23 2 gol tanpa balas Debutan turnamen timnas Indonesia U23 akan menikmati penampilan pertama mereka di piala Asia U23 tulis AFC Sintayong yang juga menangani timnas senior telah berhasil membawa timnas Indonesia U23 Lewat kampanye kualifikasi piala Asia U23 yang mengesankan kata AFC Ya partisipasi di Qatar nanti akan menjadi kesempatan pertama timnas Indonesia U23 Turun di piala Asia U23 sejak turnamen itu diputar pada 2013 dan bergulir 2 tahun sekali AFC juga menyeroti komposisi pemain timnas Indonesia U23 Di piala Asia U23 yang 50% berasal dari timnas senior yang baru saja Menjalani putaran kedua kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Sintayong memanggil 28 pemain ke dalam timnas Indonesia U23 untuk piala Asia U23 Dengan 14 diantaranya masuk squad timnas senior untuk melawan timnas Vietnam pada bulan lalu Keempat belas nama itu adalah Sintayong akan memiliki squad yang sangat berpengalaman dengan beberapa pemain yang bersinar untuk timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini Kata AFC lagi Secara khusus AFC menyebut 4 pemain timnas Indonesia U23 yang perlu diperhatikan di piala Asia U23 Dan kesempatannya Kempatnya adalah Ernando Ari, Ivar Jenner, Justin Habner, dan Marcelino Ferdinand Ya dengan pemain seperti Ernando Ari, Ivar Jenner, Justin Habner, dan Marcelino Ferdinand Yang harus diwaspadai Ya menata piala Asia U23 timnas Indonesia Sudah menggelar pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab pada 1-10 April 2024 Tim Gerda Muda juga sudah melahap 2 uji coba Yaitu dengan hasil kalah 1-3 dari timnas Arab Saudi Dan menang 1-0 atas timnas Uni Emirat Arab U23 Terima kasih telah menonton